Waduh, Bapak harus ngomongnya gimana ya? Ngomong apaan, Pak? Ngomong kalo Denok itu positif. Hei, Pembeliti. Ya. Hei banget. Mau beli apa? Kalo pake telur berapa? Telur Rp3.000. Kalo pake nasi Rp3.000 juga, buat telur jadi Rp6.000. Boleh saya minta waktu sebentar? Boleh, boleh. Kalo pake orek berapa? Oh, nasi, pake telur, pake tempe orek jadi Rp8.000, Bang. Nah, tadi nasi berapa? Rp3.000. Tempe orek? Rp2.000. Nah, pas tuh. Jadi Rp5.000 kan? Iya, pas. Nasi sama tempe orek Rp5.000. Tapi jarang ada orang yang makannya nasi sama tempe orek doang. Ada. Lu mau tau orangnya? Siapa, Bang? Gua. Nih, gua pesen nasi pake tempe orek. Jangan lupa disambelin. Pake kuah biar enak. Minumnya air putih aja biar gratis. Tuh, ternyata ada yang lebih susah dari adek-adeknya. Tuh. Telar gulung. Bu, ngerti sumbu X ga? Sumbu X? Apaan tuh, Ron? Maksudnya, Ron? Akar sumbu X. Buat pelajar matematika. Akar X? Maksudnya akar pohon gitu kali ya? Bukan, Bu. Tapi sumbu X. Aduh. Ron, ibu mana ngerti sih segala akar-akaran begitu. Ibu Mani pahamnya bikin telur gulung. Kalo model-model begitu, Ma ibu ga paham. Yaudah deh, Bu. Ron mau ke rumah isan aja ya. Eh? Lo ga boleh kemana-mana. Lo selesaiin dulu itu PR-nya. Baru lo boleh main. Ron mau ke rumah isan buat belajar, Bu. Bukan mau main. Oh. Pinter. Itu baru namanya nak ibu. Pasti mau belajar matematika, kan? Engga, Bu. Mau belajar PS. Belajar mana dasar? Nama benda ya? A, B, C. Jincin. Capung. Kok nama hewan sih? Tadi kata kamu nama benda. Kayaknya tadi aku ngomong nama hewan deh. Benda tau. Hewan. Benda. He. Aku ngomong main ambil celima dasar ah. Baterai aku udah penuh. Terus, baterai api aku udah penuh belum? Belom. Orang lagi musim susah begini. Bingung. Mau cari kerjaan apaan? Berarti ya sekarang ngambut dong, Bang. Tuh? Udah begitu dah. Bang. Bang. Saya tau kerjaan yang selalu buka lowongan, Bang. Wih, mantep. Apaan tuh? Gue mau dong. Tukang ojek tuh. Itu mah, pekerjaan kita umat nih. Si Jorok kemarin abis diberhenti dari gober, langsung jadi tukang ojek pangkalan. Kalo gue jadi tukang ojek, boleh gak ya? Jangan. Iya, aku juga tau ini bukan giliran aku. Tau ngapain lo berdiri? Ini olahraga aja biar gak kram. Olahraga apa? Lo pernah sekolah gak? Gini-gini ini olahraga apa? Gini ini olahraga apa? Olahraga kaki lah. Olahraga kaki lah. Olahraga kaki sehat. Gue gak kurus kayak kamu. Kenapaan lo? Ih, kamu nyari gara-gara terus sama aku. Lo nyari gara-gara? Orang ini. Kenapa lo mau silat, mau jurus? Bang, itu pada kenapa sih? Orang lo mutu. Nah ibu mau kemana? Ke jalan raya aja, Bang. Sama saya yuk. Ayo, ayo. Yuk. Lo kenapa? Sambil sepatu. Ayo. Ayo. Jurus, jurus apa? Ayo. Ayo. Sekali tak jurus, hilang gue. Kalo jurus hilang kok bisa nolong lagi. Tenang aja. Itu tak jurus lagi? Jurus apa lagi? Iya, ini apa yang begini? Itu jurus ular paling. Linggis? Ular? Masa ada linggis begitu bengkok? Luh, linggis? Kalo linggis ini pegangannya begini, bengkok begini ujungnya. Gimana? Eh, eh, jangan berantem. Tumpen, ngapain di sini? Gue kemari mau naik kerjaan. Disuruh pilih gue. Oh. Kalo kerjaan motong kayu, kayaknya nggak laku ya. Tanya kerjaan sama dia. Salah orang. Kenapa lu berisik lu? Yang ditanyain gue, bukan lu. Orang aku ngomong sendiri kayak R. Lu ngomong sendiri jangan sih ini. Grogol lu sana lu. Emang aku orang gila apa kamu ngatain aku kok? Grogol. Lu kenapa lu? Kamu udah kelewatan ini lu ngatain aku lu. Udah kelewatan putar balik. Tanya kalo angkota bisa putar balik. Nah ini nggak bisa. Ini emang harus habis hari ini. Lu, lu tak habisin duluan. Eh, udah 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 udah. Udah 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 udah. Hari patah di sini ribet. Nongkrong sama orang nggak jelas. Mendingan gue ngidur. Ke sana, pergi aja. Ngidur, ngidur. biar kayak laler gue baru menebing maspur dia jadi pergitu gara-gara lu bisa dinyalain aku walaikum woi walaikumsalam iya jok si iboy lucu bener dah coba banyak ya iya jauh hai lo bukain belakang yuk dah lu pergi sana jok dah dulu nih susu sama popoknya iya yuk kita masuk eh gue pamitan dulu sama dia sudah gap usah anak lo belum ngerti usstia lu Sara wkwkwk gua pusing bang Garaan gue mah, sejak lo nikameda, setiap hari gue pusing. Iya, apalagi tadi pagi gue suruh nyari kerjaan. Giliran gue tanya, jamret boleh nggak? Eh, aduh, kok lo nggak tau gue sih, Bang? Ngowo, mana ada. Bini mau dikasih makan, masih ngejamret. Makanya gue pusing. Cari kerjaan apaan dong? Kalau itu mah gue nggak ikut-ikutan pusing. Soalnya, gue udah dapet kerjaan, jadi tukang ojek. Ya, gue nggak bisa dong. Hmm, panggah dong. Gue kan punya motor, lo nggak punya motor. Jadi lo nggak bisa jadi tukang ojek. Lo cari kerjaan yang lain aja dah. Yaudah, Bang. Kan lo best friend gue. Temenin gue cari kerjaan. Hah, kagak. Bang, temenin gue. Kagak. Bang, temenin gue. Lepasin gue penakan. Iya, tapi temenin gue. Iya, tapi temenin gue dulu. Tangannya gede-gede banget nih. Tapi takut benar pukul. Bang, lo kan temen gue. Gue menembolnya aus. Gimana ini tuh? Gue seret banget tuh. Habis dah. Goceng nih. Hei, hei, hei. Dari mana lo? Pesel gue mangkal sama Jono. Dia elapur. Masalah lo dari kemarin-kemarin itu. Mau luka ke yang lain apa? Bukan gitu. Soalnya itu apa? Wah, apa. Masalah apa lo? Eh, gue mau cerita. Gini, si Jon. Eh, weh. Weh, lo yang berhentiin gue mau ceritain malah. Wah, belgede, su. Duh, dia malah tidur. Ah! Siap. Siap. Gue yang punya rumah. Katanya mau bangun ini. Buat truk ikan cupang malah bobo lo. Maaf, Jack. Saya tengah ngantuk. Belum kena kopi dari pagi. Ya, ntar gue siram kopi dah. Boleh atur? Ya, jangan-jangan. Kopinya habis dalam. Ya... Kalau gitu, saya harus beli, Jack. Warung kopi yang deket sini di mana, ya? Wartek sih jauh. Jauh banget. Tapi kalau kafenya Ma, lo ke jalan besar tuh, perempatan kiri, jalan besar. Ya, di situ dah kafenya Ma. Oh, kafenya Ma. Yaudah deh kalau gitu. Saya beli kopi dulu, ya, Jack. Eh, gue nitip, ya. Jadi beli dua? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, bawa pantu. Pengen tau. Nih. Donat. Mau? Alhamdulillah. Ah, udah. Kagak usah dijawab dah. Ya. Udah kedengeran tuh perutnya. Bunyi. Bukan keren. Luar. Harus juga nak kosan. Udah nih. Tuh, pilih mau yang mana. Jangan berebut ya. Iya, Ma. Satu-satu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Iya, Ma. Kok beranakan, Ma? Aduh. Iya, tadi sempat jatuh jadi beranakan ya tuh. Ya, kagak apa-apa kan? Gak ada yang rusak. Gak apa-apa, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Harun. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah, baik. Harun gimana sehat? Alhamdulillah, baik, Ma. Ma, saya mau cobain kopinya di kafenya, Ma. Oh, boleh-boleh. Saya pesen dua, Ma. Alhamdulillah. Dua ya? Dua. Tolong bikinin. Iya, Ma. Tunggu sebentar ya. Iya, Ma. Duduk-duduk, mau mendiri. Oh, sini aja, Ma. Oh, iya, iya. Udah, gak apa-apa. Eh, iya. Udah bisa jajan di sini, udah lancar bisnisnya. Belum, Ma. Baru juga mau mulai. Ini lagi persiapan buat rak akuarium. Besok, ikan cupangnya baru dikirin. Seperti itu. Emang jadi bisnis sama si Ojak? Iya, Ma. Emang. Kenapa ya, Ma? Ah. Aduh. Ini maaf ya. Mau kasih tips sedikit aja kalau boleh, nih. Hati-hati kalau bisnis sama si Ojak. Orangnya suka bawa si Ojak. Halo, Pak. Halo, Jad? Iya, Pak. Udah di rumah sakit ya, Pak? Iya. Ini, Jad. Waduh. Bapak harus ngomongnya gimana, ya? Ngomong apaan, Pak? Ngomong kalau denok itu positif. Jadi harus dirawat di rumah sakit buat di isolasi. Nah, itu Bapak udah ngomong, Pak. Terus? Adaan denok gimana, Pak? Batuk-batuk, Pak? Alhamdulillah, enggak. Ya, denok keadaannya baik-baik aja, Jad. Tapi mungkin karena terpapar itu, jadi denok positif. Keadaan Bapak bagaimana? Bapak alhamdulillah negatif, Jad. Kenapa enggak kebalikannya? Apa, Jad? Eh. Enggak, 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 Pak. Tapi kamu enggak usah terlalu kepikiran, Jad. Lebih baik kamu mikirin usahamu aja. Gimana usahanya? Ini, Pak. Eh, Ojak lagi nunggu ikan cupangnya, Pak. Sekalian mau bikin raknya, Pak. Wah, tinggal menghitung hari, ya. Apa aja, Pak? Denoknya? Loh, bukan. Bukan denok, Jad. Tapi usahamu itu, loh. Bapak tahu, Jad. Keadaan lagi susah. Tapi kamu tetap semangat, ya? Iya, Pak. Tapi, Ojak kepikiran denok, Pak. Ojak bisa ngomong enggak sebentar sama denok, Pak? Kalau sekarang, belum bisa, Jad. Nanti kalau udah memungkinkan, Bapak suruh denok telpon kamu, deh. Iya, Pak. Kenapa harus denok, sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.